Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Pak Syafrin Liputo. Pak Syafrin, dalam instruksi Gubernur nomor 33 ini, apakah mengatur ketentuan bagi warga non-DKI Jakarta yang kembali ke Jakarta usai arus balikmu di kelebaran ini? Ya baik, jadi dalam instruksi Gubernur 33 ini, yang lebih dikedepankan adalah bagaimana kita melakukan screening terhadap siapapun yang akan masuk ke wilayah Jakarta ataupun Jabodetabek jika itu ada di wilayah penyekatan ruas jalan. Artinya bahwa begitu ada pergerakan dari luar Jabodetabek yang masuk, dilakukan dua pola screening di Jakarta. Yang pertama adalah di ruas jalan. Begitu di ruas jalan, jadi tidak dilihat lagi KTP-nya apakah Jakarta atau luar Jakarta. Tetapi semua yang akan menuju ke Jakarta harus bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan itu benar-benar bebas dari terpapar COVID-19. Sehingga pada ruas jalan kami akan lakukan screening bersama-sama rekan kepolisian dan TNI. Jika yang bersangkutan sudah dilengkapi dengan hasil repites antigen atau genus atau PCR, maka yang bersangkutan boleh melanjutkan perjalanan. Tetapi jika belum dilengkapi oleh itu, oleh hasil tes tadi, maka mereka kami wajibkan untuk masuk ke area drive-thru repites antigen dan dilakukan pemeriksaan. Kemudian kenderaan yang bersangkutan jika hasil pemeriksaannya adalah negatif, yang bersangkutan diberikan surat hasil pemeriksaan dan kenderaannya ditempel skiker bahwa kenderaan tersebut telah melalui pos penyekatan yang ada. Dan surat ini kami hibau untuk tidak hilang. Karena begitu yang bersangkutan tiba di lingkungannya atau di alamat yang dituju, maka kemudian ada screening berbasis komunitas. Screening berbasis komunitas ini adalah seluruh RT RW di Jakarta. Itu akan melakukan pemeriksaan terhadap siapa saja, tanggung ataupun warga yang baru balik dari kampung, apakah mereka benar-benar telah lolos dari screening yang ada. Jika belum, maka rekan-rekan dari Satuan Tugas Tanggur Jaya itu akan melakukan pemeriksaan. Di sana juga sudah ada pos-pos untuk pemeriksaan repites antigen. Artinya pemeriksaan ini berlapis dan kembali lagi bahwa alhamdulillah kesadaran warga Jakarta untuk bersama-sama kami melakukan pengawasan dan menjaga. Agar setiap lingkungan yang ada itu bebas dari terpapar COVID-19. Baik, artinya pengawasan ini dilakukan tidak hanya di pintu masuk Jakarta saja, namun juga hingga ke tingkat RT RW. Sejauh ini sosialisasi yang dilakukan terkait kepada masyarakat, akan persyaratan yang harus mereka penuhi ketika kembali ke Jakarta? Apakah sudah berjalan dengan baik Pak? Apakah masyarakat sudah memahami apa saja yang harus dibutuhkan ketika akan melakukan perjalanan kembali ke Jakarta? Ya baik, secara prinsip sosialisasi telah dilakukan secara masif. Kami juga sudah berkoordinasi dari kultur pemerintah seperti contoh dari BNPB, kemudian dari Kementerian Perhubungan, bahkan Pak Menteri Perhubungan sendiri juga mensosialisasikan upaya-upaya yang harus dilakukan dalam rangka kita mencegah terpapar lebih jauh dari pandemi COVID-19. Dan kemudian di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri juga dilakukan sosialisasi secara masif. Para wali kota juga sudah mengumpulkan para camah, para lurah, para RT RW di lingkungannya, untuk kemudian disosialisasikan upaya bersama kolektif-kolegial ini dalam rangka mencegah kembalinya berulang kasus positif yang meningkat secara signifikan setiap selesainya libur panjang di Jakarta. Jadi semua stakeholders dari pemerintah, TNI, kepolisian, dan elemen masyarakat saat ini semuanya fokus pada bagaimana kita menjaga area Jakarta untuk tidak kembali meningkat kasus positif COVID-19. Baik. Apakah ada sanksi yang akan diterapkan bagi pihak yang lalai menjalankan INGUP ini? Tentu kami lebih mendorong kepada bagaimana peran dari seluruh stakeholders dijalankan secara baik dan dibangun komunikasi sehingga terjadi kolaborasi aktif untuk mewujudkan instruksi gubernur. Sementara bagi warga yang kemudian ternyata ada pelanggaran yang bersangkutan masuk ke lingkungan belum dilengkapi dengan hasil rapid test misalnya, maka yang bersangkutan otomatis akan dikarantina, warga sendiri yang akan melakukan karantina itu, kemudian ada tim kelurahan ataupun desa tangguh jaya yang akan melakukan konfirmasi, kemudian yang bersangkutan dilakukan pengetesan. Jika dari hasil rapid test yang berbasis komunitas ini ternyata positif, tentu yang bersangkutan akan dikarantina sementara sambil menunggu hasil swab PCR yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Dinas Kesehatan. Sehingga tentu warga yang akan melakukan pergerakan mobilitas dari luar masuk ke Jakarta juga akan lebih mempersiapkan diri terhadap dokumen yang akan dilaksanakan dalam perjalanan. Baik, ini artinya dalam INGUP 33 ini ada ketentuan bagi masyarakat yang baru saja kembali ke Jakarta harus menjalankan isolasi mandiri. Lalu untuk pengawasannya sendiri Pak, ini berarti dilakukan secara door-to-door ya dari komunitas di tempat warga tersebut tinggal? Ya, jadi pengawasannya ada dua polanya. Pertama adalah di ruas jalan. Pola Metro Jaya telah menetapkan ada 14 lokasi yang dilakukan pengawasan. Kemudian ada di tol, ada juga di ruas jalan arteri. Dan jika yang bersangkutan ternyata lolos dari pemeriksaan ruas jalan, maka kemudian ada screening berbasis komunitas. Yang di dalamnya ada aparat dari lakopolisian, TNI, pemerintah provinsi, ada juga dari RTRW setempat. Jadi seluruhnya saling mengawasi. Dan kami berharap bahwa justru yang utama adalah tidak karena pengawasannya ketat. Tetapi dari aspek kesadaran masyarakat itu sendiri, untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa pada saat dia akan melakukan mobilitas, maka dia harus benar-benar sehat, sehingga lingkungannya yang akan ditujuk pun akan selalu sehat dan tidak terpapar oleh COVID-19 yang kemungkinan itu juga yang bersangkutan misalnya carrier. Tapi kemudian jika yang bersangkutan telah melakukan upaya membentengi diri sebelum melakukan perjalanan dengan melakukan tes mandiri, sehingga yakin benar-benar sehat dan itu bisa lebih kepada menyelamatkan seluruh keluarga yang ditujuk barangkali. Baik. Dengan adanya pengawasan terhadap warga yang mudik yang akan dilakukan hingga 30 Mei, ini apakah masih akan ada pembatasan mobilitas bagi warga yang keluar masuk DKI Jakarta? Untuk pembatasan mobilitas, sesuai dengan S.E. Ketua Satgas, tentu di dalam S.E. 13 bahwa pembatasan mobilitas melalui pengaturan surat tugas dan SIKM itu berakhir pada tanggal 17 Mei kemarin. Oleh sebab itu, yang dilakukan oleh Pak Gubernur adalah bagaimana seluruh elemen masyarakat yang ada di Jakarta, kemudian mulai tanggal 18 saling melakukan upaya untuk bersama-sama menjaga bersama. Jadi lingkungannya dijaga dengan sama-sama saling memperhatikan siapa tamu yang baru datang, apakah sudah dilengkapi dengan hasil repites atau belum. Jika belum, bisa dilaporkan kepada petugas yang ada di sana, ada RT, RW, tangguh, ada yang langsung melakukan upaya pencegahan sebelum yang bersangkutan berinteraksi dengan lingkungan yang ditunjuk. Maka kampung Tangguh Jaya ini harus memastikan bahwa yang bersangkutan benar-benar tidak dalam posisi terpapar COVID-19. Tentu pengawasan bersama ini terus dilakukan. Tapi yang utama adalah bagaimana warga yang akan melakukan mobilitas itu lebih kepada menjaga dirinya agar selalu sehat. Baik, ini artinya tidak ada lagi pembatasan mobilitas melainkan pemberketatan pengawasan hingga 30 Mei. Pak Syafrin, kalau dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta sendiri memprediksi kapan puncak arus balik mudik ini akan terjadi? Ya, berdasarkan analisa yang dilakukan dan dari aspek komunikasi dengan rekan-rekan dari Kementerian Perhubungan dan melihat bahwa batas larangan mudik sampai dengan tanggal 17 Mei kemarin maka diproyeksikan kembali akan terjadi lonjakan pergerakan itu pada sekitar tanggal 21 sampai dengan 23 Mei nanti. Artinya pada akhir minggu ini peluang untuk terjadinya puncak arus balik itu akan terjadi dan diproyeksikan memang pada tanggal 22 Mei besok artinya pada hari Sabtu karena sebagian besar memang berusaha untuk memperpanjang posisi mereka di kampung dan kemudian akan masuk pada tanggal 24 Mei kembali beraktivitas. Baik, kita harapkan instruksi Gubernur 33 ini dapat dijalankan dengan baik ya Pak Syafrin oleh seluruh pihak terkait agar juga bisa menjaga agar tidak terjadi atau meminimalisir potensi lonjakan kasus COVID-19 paca arus mudik. Terima kasih banyak Pak Syafrin sudah hadir bersama kami pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Agong